Halo apa kabar semuanya auto lover dimanapun ada berada Balik lagi bersama saya Mahmoudi Prasya masih di channel youtube otomotif.net Nah kali ini project saat ini kita berada di Bluebird Pekanbaru Di kantornya di Bluebird Pekanbaru Untuk alamatnya tempatnya di Jalan Arengka 1 di samping Eka Hospital Nah kali ini projectnya kita bahas tentang Vios Limo mantan teksi dari Bluebird Yang saat ini lagi genjar-genjarnya teman-teman Dengan mobil tahun tinggi dan harganya juga sangat relatif terjangkau Mungkin teman-teman ada yang mau sistem kredit juga boleh Mau yang bayar kontan juga boleh Tapi saran bagi teman-teman yang kepengen ngambil unit yang ada di Bluebird Pekanbaru Telepon dulu number yang saya citumkan di deskripsi Boleh kita bahas nanti tentang eksteriornya gimana Interiornya gimana dan sistem kreditnya gimana Jadi teman-teman nanti langsung telepon aja sama sales marketingnya Atau boleh datang langsung ke Bluebird Pekanbaru Oke coba kita cek kita update unit tahun berapakah yang sudah ready di Bluebird Pekanbaru Dan perlu saya tambahkan ketika teman-teman ngambil disini Unitnya sudah bisa pilih warna dan rata-rata semua sudah blad hitam Oke coba kita cek satu persatu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman balik lagi bersama saya Mahmudi Prasya Masih di channel youtube otomotif.net Ini kita update unit X-Taxi Bluebird Di pool Pekanbaru Untuk alamat poolnya ada di arengka 1 Di sebelah Eka Hospital Jadi teman-teman kalau mungkin Mau cek unit atau mau ngelihat-ngelihat Boleh alamatnya saya cantumkan di deskripsi Atau mungkin telpon number yang ada di deskripsi Terhubung sama sales marketing Dan pihak manajemen dari Bluebird Pekanbaru sendiri Dan ini rata-rata unitnya ini ada tahun 2014 Ada tahun 2015 Kondisi sudah plat hitam seperti ini Kalau teman-teman mau pilih warna Harus inden ya Tapi kalau dengan warna yang ada seperti ini Ini boleh langsung di cek unit atau dibawa Yang penting buat duit ya Jadi disini ada beberapa kategori Tapi rata-rata untuk di Bluebird Pekanbaru ini Kalau yang diupgrade Itu harus ada pesen dulu Dan kalau semi-upgrade juga harus pesen dulu Tapi ada juga sebagian di pool Bluebird Pekanbaru ini Yang sudah diupgrade Misalkan seperti ini Ini diupgrade tapi belum semuanya ya Kalau seperti ini Sudah diupgrade belum semuanya Ini bisa jadi hanya diganti Pelak racing Dan ini pelak racingnya menggunakan ring 17 Jadi kelihatan garang banget Dan di sebelahnya dia menggunakan ring 16 Tinggal teman-teman pilih unit yang mana Dan di Bluebird ini menyiapkan juga Untuk apabila teman-teman itu Mau mengambil dengan proses sistem kredit Ada beberapa racing yang disarankan Atau mungkin teman-teman Mas bro Sahabat otomotif semuanya Mungkin mau bawa racing sendiri Mungkin diperbolehkan Jadi Kalau untuk yang sudah diupgrade Yang pertama boleh kita lihat seperti ini ya Ini standar mungkin upgrade-nya di bagian eksterior aja Ini sudah penambahan lampu fog lamp Kalau untuk fog lamp boleh Pernah saya buat video detail Untuk membahas tentang fog lamp Dan untuk lampu Dia masih Standar seperti ini Cuman mungkin dicuci doang Kalau teman-teman mau diganti dengan tipe yang G Boleh Biar kelihatan lebih keren lagi Kalau untuk warna Dia standar dari pengecatan Toyota Dia cat open Tapi kondisinya juga layak pakai Dan Oke lah Saya sudah pakai selama hampir 6 bulan Juga tidak ada masalah Ini yang semi upgrade seperti ini Sudah ditukar dengan fog lamp Dan di atas masih lampu biasa Dan ini mungkin hanya Dipasang PLR racing jaw Aja Dan Lingkarnya pakai profile 16 ringnya Dan fog lampnya masih Belum ditukar nih Apa adanya seperti ini Ya Dan lampunya tetap masih sama Jadi teman-teman Kalau membeli fog lamp Saya sarankan Jangan yang OEM Maksudnya Jangan yang Cuman Dia dipasang Dengan fog lamp Apa adanya Dan bukan PNP Bukan bawaan dia Gak mahal banget kok Fog lampnya Cuman di angka Sekitar 700 700 ribuan Itu fog lampnya ya Tapi dia sudah ada bawaan Seperti ini Ini sudah gak pakai Ada bawaannya Covernya Itu covernya itu Sudah bawaan dari fog lamp Jadi tinggal PNP Tinggal pasang doang Kalau teman-teman tahu Cara memasangannya Penyambungan kabelnya Mungkin lebih simple lagi Ya Oke nanti Untuk estimasi kredit Nanti boleh Kita bahas Jadi disini Bulubut menyiapkan Beberapa warna nih Ini warna yang Sudah ada Ada merah Itu ada hitam Dan ini Ada silver Dan disini ada Warna grey Ini ketika kita lihat Di bagian Eksterior Kaca Sebagian Sudah Kalau yang ini kan Sudah ditutup kaca film Dan sebelah kanan juga Sudah Karena ini sudah Di upgrade Biarpun pelaknya Tapi kalau yang Masih Betul-betul Belum di upgrade Ini Ini juga Pelaknya sudah nih bro Nah yang ini Kayaknya nih Ini belum Sama sekali Masih Original Ya Ini boleh kita cek Dari spionnya Dia masih standar Gak ada Lampu sen Kecuali kita sudah Upgrade Sudah naikkan Yang Sistem retract Ya Ini sekitar Harganya Kalau retract tuh Yangka 1.500.000an Itu belum termasuk Ongkos pasang Tapi itu pun harus Inden Semuanya Untuk spion masih Seperti ini Dan Untuk handle Ya masih Sewarna dengan body Ini handle Sewarna dengan body Masih bawaannya Nanti kita bakal bedain Mana yang sudah Di upgrade Ada unit yang sudah Di upgrade Betul full Ya Untuk stop lamp Dia masih Bawaan Tapi rekomendasi banget Rata-rata Stop lampnya Yang untuk Ini Itu kondisinya Masih Oke banget Semuanya Masih Kondisinya Layak Semuanya Semuanya Ini Seperti warna Merah nih Kondisi lampunya Masih oke banget Dan Untuk lampu Ini Ini gak hidup Teman-teman Masih Kecuali Tipe G Jadi Untuk Limo ini Ini Standarisasinya Hampir sama Dengan Tipe E Ya Perbedaannya Mungkin Di dashboard Kalau di dashboard Itu Kalau Tipe E Sudah Kolaborasi Dua warna Antara warna Hitam Sama krim Tapi Kalau Tipe limo Ini semua Didominasi Warna hitam Dan Kalau Tipe E Itu Ada yang Berbentuk Matic Nah Tapi Kalau Yang Limo Ini gak ada Bentuk Matic Dia Sistem Manual Semuanya Ini Ambil Contoh Seperti Ini Ini Yang Betul-betul Masih Standar Untuk Di bagian Interiornya Boleh Kita bahas Dia Masih Menggunakan Power Engkol Seperti Ini Ini Power Engkol Belum Terpasang Power Window Dan Kalau Teman-teman Mau langsung Di upgrade Power Window Di Bluebird Pekanbaru Juga Menyediakan Jadi Alternatifnya Teman-teman Boleh Pasang Di sini Atau Mungkin Pasang Di luaran Tapi Saya Pernah Ngecek Di luaran Harganya Lebih Tinggi Daripada Yang Di Bluebird Ada Door pocket Kalau door trim Masih Seperti ini Bahkan Ada Yang Dirubah Saya Pernah Lihat Di Bluebird Cabang Surabaya Ini Dirubah Jadi Warna Cream Jadi Kayaknya Tipe G Tapi Yang Tidak Bisa Menghilangkan Kiri Haslimuh Di sini Ketika Ini Ditutup Dia Pasti Tutupnya Masih Ada Terkecuali Teman-teman Diganti Door trim Oke Terus Di bagian Dashboard Dashboard Untuk Stir Ini Stir Sudah Tilt Staring Tapi Tidak Teleskopik Dan Untuk Kuncinya Dia Masih Kunci Seperti Biasa Tapi Port Ini Untuk Ketika Teman-teman Mungkin Mengganti Dengan Start Stop Engine Button Ini Sudah Ada Bulatannya Tersedia Di sini Kalau Foclamp Dia Bawaan Yang PNP Nanti Bakal Ada Ini Di sini Pengaturannya Bisa Dihidupkan Bisa Dimatikan Sesuai Dengan Kemauan Kita Dan Ini Tipe Standar Ini Kita Mundurin Aja Tipe 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 Standar Dia Untuk Joknya Sudah Semi Semi Sudah Dibalut Warna Hitam Semuanya Semi Kulit Dan Kondisinya Manual Seperti Ini Oke Kondisinya Manual Seperti Ini Kemudian Untuk Putar-putarnya Ini Semua Sama Dan Ini Hidup Ketika Kita Hidupkan Lampu Dia Hidup Kalau Malam Dia Masih Manual Seperti Ini Dan Untuk Kisi AC Juga Sama Dengan Yang Lain Dan Yang Membedakan Dari Head Unit Kalau Bawaan Yang Standar Masih Seperti Ini Tapi Kalau Teman-teman Mau Ganti Langsung Di Bluebird Disini Dia Juga Menyiapkan Jadi Sekitar Harganya Di Angka Sekitar 800-900 Ribu Itu Sudah Terima Pasang Plus Sudah Kamera Mundur Kalau Di Luar Pernah Saya Tanya-tanya Itu Itu Di Angka Satu Jutaan Beda Ya Mungkin Ada Harga Ada Brand Juga Berbeda Itu Aja Dan Itu Ada SRS Airbag Ini Juga Disini Gak Tau Ini Aktif Atau Enggak Yang Jelas Kalau Masalah Interior Dashboard Ini Sama Bentuknya Dengan Tipe G Tipe E Itu Aja Yang Bedakan Cuman Warna Dan Mungkin Kualitas Materialnya Laci Penyimpanan Disini Adalah Cip Penyimpanan Kemudian Di atas Sunfeasor Belum Dilengkapi Kaca Cermin Dan Kalau Teman-teman Mau Ganti Juga Boleh Banyak Dijual Di Modifikasi Dan Ini Lampu Lampu Baca Karena Ini Lampu Bacanya Ada Disini Lampu Baca Dan Ini Sunfeasor Di Bagian Pengemudi Juga Gak Ada Kaca Cermin Hand Grip Dia Di Setiap Sisi Ada Hand Grip 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 Maupun Di Sisi Kemudi Ada Semuanya Dilengkapi Dengan Hand Grip Semuanya Oke Teman-teman Ini Yang Oh Ya Ini Ini Ada Lighter Nah Ini Lighter Jadi Manfaatnya Banyak Banyak Ini Bisa Untuk Charging Bisa Untuk Yang Merokok Ya Banyak 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 Kalau Untuk Setir Dia Sudah Tilt Staring Ini Boleh Kita Tes Ini Sudah Tilt Staring Seperti Ini Sudah Naik Tarun Turun Tapi Belum Teleskopik Nah Seperti Itu Oke Setelah Itu Coba Kita Cek Yang Unit Di Sebelahnya Coba Kita Cek Ini Tadi Pelaknya Sudah Ditukar Tapi Gak Tahu Untuk Power Window Bahkan Ini Sudah Nih Untuk Handlenya Sudah Ditukar Chrome Ini Gak Mahal Mahal Banget Ini Ini Sekitar Di Angka 150 Dia Sudah 4 Dan Oh Ini Sudah Di Upgrade Ya Contohnya Ini Sudah Menggunakan Power Window Sudah Menggunakan Power Window Dan Dia Sudah Dipasang Ini Bawaan Remote Control Ini Ada Bawaan Kalau Yang Lainnya Sama Yang Membedakan Dia Head Unit Dia Sudah Pake Talk Screen Double Din Itu Head Unit Dan Untuk Yang Lain-lainnya Masih Sama Dan Ini Yang Tadi Udah Dipasang Foclamp Dan Menggunakan Profil Ban 17 Nih Menggunakan Profil Ban 17 Ini dia Unitnya Oke Kemudian Coba kita Cek Unit Yang Lain Nanti Di Belakang Oh Ya Kita Berbicara Tentang Harga Ini Tentang Harga Kemarin Di Angka Di Tahun 2014 Itu Di Angka 70 Jutaan Ya 70 Jutaan Itu Dengan Berbentuk Standar Seperti Ini Masih Velek Racing Ya Cat Sudah Kalau Teman-teman Sesuai Dengan Pilihan Ada Yang Disini Mungkin Cat Ada Hitam Merah Dan Silver Dan Juga Ada Warna Abu Abu Kalau Cat Pilihan Harus Inden Dulu Dengan Harga 70 Juta Kita Sudah Mendapatkan Unit Tahun 2014 70 Jutaan Ya Lebihnya Berapa Kita Silahkan Telepon Aja Untuk Dan Harga Di Bluebird Ini Bisa Dinego Tentunya Untuk Sistem Kredit Itu Dia Lasing Itu Dari Adira Kayaknya Dari Adira Dan Kemudian Mereka Itu Kreditnya Murah Banget Kalau DP 25 Juta Angsurannya Selama 3 Tahun Di Angka 1 Juta Lapan Ratusan Kalau Tidak Salah Segitu Kalau Tidak Salah Itu Kalau Mungkin Harganya Di Angka 70 Jutaan Bahkan Kalau Teman Teman Mungkin DP Lebih Besar Mungkin Akan Lebih Kecil Ya Jadi Mungkin Bisa Dengan Angka 16 Juta Teman Teman Saya Otomotif Menyarankan Untuk Mengambil Dengan Sistem Standar Aja Karena Kita Upgrade Pelan Pelan Terkecuali Teman Teman Memang Sengaja Mau Buat Mobil Ini Langsung Full Upgrade Nah Itu Pasti Banyak Duit Untuk Modifikasi Oke Coba Kita Lihat Punit Yang Sudah Di Modif Di Belakang Di Bagian Ekterior Kalau Interior Kunci Dipegang Sama Siapa Tadi Oke Coba Kita Jalan Ke Belakang Oke Sahabat Otomotif Nah Dan Ini Kita Lihat Unit Yang Betul Sudah Full Upgrade Dan Hampir Menyerupai Dengan Tipe G Untuk Foclamp PNP Yang Saya Bilang Tadi Ini Jadi Pemasangannya Simple Ini Sudah Bawaan Kalau Kita Beli Foclamp Punya Vios Tahun 2014 Sudah PNP Sudah Ada Bawaan Cover Lampu Kayak Gini Bahkan Dia Sudah Ada Tombol Di Dalamnya Dan Untuk Lampu Ini Lampu Ini Sudah Tipe G Ini Tipe G Jadi Dia Sudah Menggunakan Proji Proyektor Perbedaannya Disini Aja Kalau Kita Lihat Jadi Memang Kalau Kita Buat Seperti Ini Agak Lebih Garang Jadi Modifikasi Simple Dan Dia Untuk Pelak Menggunakan Profil Pelak 17 Dengan Ukuran 245 Per Berapanya 215 Per 45 Ring 17 Tapi Untuk Yang Lainnya Masih Sama Apanya Talang air Handle Fromnya Masih Sama Semuanya Masih Sama Oke Boleh Kita Nanti Lihat Ke Arah Depan Jadi Apa Aja Sebetulnya Yang Disiapkan Dari Bluebird Oke Next Kita Kedepan Oke Mas Bro Jadi Kita Lihat Di bagian Depan Ini Ada Gen 2 Tapi Sayangnya Ini Tidak Dijual Ini Punya Karyawan Bluebird Sendiri Ini Unitnya Warna Merah Candy Tapi Kurang Terang Candy Kita Lihat Unit Yang Sebelah Sini Nah Ini Unit Sebagian Yang Ketika Mau Keluar Jadi Di Bluebird Ini Rata-rata Unitnya Masa Pakai Mobilnya 5 Tahun Pakai Baru Dia Dijual Belikan Dijual Untuk Umum Ini Udah Standback Seperti Ini Udah Siap Dijual Untuk Umum Dan Boleh Nanti Kita Hitung Hitungan Jadi Di Bluebird Pekan Baru Ini Ketika Unit Belum Keluar Mau Keluar Itu Dicek Dulu Semuanya Dari Mesin Kaki Kaki Semuanya Dan Selain Itu Ada Garansi Selama 3 Bulan Garansi Mesin Maupun Elektrikal Ini Sebelum Baru Dicek Ini Ini Unitnya Baru Mau Dikeluarin Ini Dicek Semuanya Seperti Ini Di Bengkelnya Jadi Teman-teman Gak usah khawatir Jadi Selama 3 Bulan Sahabat Otomotif Mas Bro Semua Itu Masih Ada Garansi Mesin Sama Elektrikal Makanya Kalau teman-teman Ngambil Unit Di Bluebird Itu Cek Semuanya Dulu Sebelum Keluar Tapi Gak usah khawatir Masih ada Garansinya Nah Seperti itu Dan Ini Semua Rata-rata Udah Banyak Pesanan Disini Teman-teman Nih Ya Sistem Sistem Kredit Sistem Tadi Udah Terus Dan Ini Kayaknya Udah Pesenan Sama Orang Ini Keren Ini Pakai Pelok 17 Ini Pelok 17 215 Per 45 Ring 17 Dia Pakai Ban Ventus V2 Cuman Kalau Pelok 17 Ini Kita Di Kecepatan Tinggi Agak Ragu Saya Karena Pakai Pelok 17 Takut Ya Oke Thank you Banget Atas Kunjungannya Di channel Youtube Otomotif Sampai Jumpa Di video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu